Oke salam kenal, nama aku Dea. Aku tuh udah jadi mahasiswa tingkat akhir di Arsitektur ITB. Yo ketemu lagi sama gue Gilang Ramadhan di channel Republika Mahasiswa dan balik lagi ke edisi Kepoin Jurusan dan saat ini gue udah ada di institut terbaik Indonesia. Institut apa tuh ya, Institut Teknologi Bandung ya. Ya deket Dago, suasananya dingin banget di sini, rindang. Di depan Fakultas apa nih? Di depan Gedung Arsitektur Fakultas SAPPK namanya. Atau itu Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Panjang. Tuh, udah di spoiler ya. Dan kali ini gue mau kepoin jurusan Arsitektur ya? Betul banget. Arsitektur. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih jauh, kenalan dulu dong. Ini kakak cantik sebelah gue siapa sih ini? Uhtiya. Oke salam kenal, nama aku Dea. Aku tuh udah jadi mahasiswa tingkat akhir di Arsitektur ITB. Tingkat akhir ya. Dea siapa? Nama panjangnya Rafidah Azardea tapi dipanggilnya Dea. Asal dari mana tuh kak? Asalnya aku lahirnya di Surabaya tapi aku besar di Bekasi terus aku kuliah di Bandung. Surabaya, Bekasi, Bandung. SMA-nya di Bekasi? SMA-nya di Bekasi. SMA mana tuh? Siapa tau adik-adiknya nonton? Iya aku di SMA satu Bekasi. Oh itu favorit tuh? Jadi gak usah ditanya lagi deh kenapa masuk ITB kayak gitu. Oke. Sebelum mulai juga, aku mau tau dong selain kuliah di ITB, kakak sibuk apanya sih? Kalau misalnya selain kuliah, kalau di ITB-nya sendiri aku kebetulan baru turun dari ngejabat sesuatu di pusat KM ITB. Kalau di luarnya sih sebenarnya gak banyak ya. Paling aku juga sambil usaha-usaha nyambi. Misalnya kalau ada wisuda-an aku suka bikin ini desain kartu wisuda atau kadang tahun baru aku bikin kalender tahun baru. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin mungkin bisa nanti gak otak aku. Siap, siap. Ini udah terbuat nih. Oke, berarti memang sudah turun dari jabatan yang ada di organisasi ya. Fokus untuk tugas akhirnya, skripsian. Sekarang udah tinggal fokus buat tugas akhirnya. Oke, kita doakan aja semoga kakaknya bisa cepat nyelesaikan tugasnya dan bisa skripsi. Nanti foto tuh di tengah-tengah situ tuh. Nama tempat itu? Plaza Widia namanya. Oh Plaza Widia. Amin kita doakan. Amin ya Allah. Oke, ngomongin arsitektur. Ini masih banyak yang mungkin gak tau. Biasanya kan kalau ITB perminyakan segala macam. Arsitektur itu juga ada. Jelasin dong kak secara general gitu ya. Arsitektur itu belajar apa dan ada di fakultas apa nih? Jadi kalau di ITB sendiri, arsitektur itu ada di prodi yang namanya SAPPK. yang aku tadi udah bilang ya. S-A? S-A-P-P-K. Apa tuh? Sekolah, Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Itu satu fakultas itu ya? Iya. Nah, tapi di fakultas itu tuh ada dua jurusan. Arsitektur sama perencanaan wilayah dan kota atau planologi yang orang-orang tahu. Nah, di sini aku arsitektur kan. Arsitektur belajar apa? Nah, di situ tuh belajar apa seperti yang kalian tau ya mungkin ya. Kita tuh ngerancang-nerancang bangunan. Bisa rumah atau bangunan tinggi. Atau bahkan misalnya shelter. Pokoknya kita merancang bangunan-bangunan kayak gitu. Berarti yang kerjaannya tuh kayak apa sih? Ngedesain-desain gitu gak sih Triri? Iya, bener. Ngedesain gitu. Nah, kalau yang jurusan satunya lagi tuh di fakultas ini apa tadi? Perencanaan wilayah dan kota. Nah, kalau itu gimana tau gak, Kak? Kalau yang aku secara tahu umumnya aja ya biasa dia merancang gimana kota. Kayak kalau kalian tau tuh misalnya di kota. Ada irigasinya atau apa gitu ya? Iya, bener. Atau tata misalnya apa ditaruh di mana gitu-gitu. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih. Karena aku kan... Jadi kalau misalnya di ITB, mungkin teman-teman udah pada tahu ada namanya TPB dulu ya? Iya, jadi kita tuh masuk ITB dulu, terus kita ujian kan. Eh, ujian. Pokoknya yang masuk ITB. Pelajaran dasar-dasar yang bareng-bareng. Iya, bareng-bareng yang ada matematika, fisika, kimia. Dan nanti udah satu tahun di TPB, nanti tuh kita baru masuk ke jurusan. Iya, masuk ke jurusan itu sendiri tuh berdasarkan IPK kita. Iya, yang ada kuisioner itu kan? Iya, bener. Jadi misalnya kalau di SAPPK misalnya ada 250 orang. Yang diterima di RC, 100 orang. Nah, kalau ternyata yang milih RC, 120 orang. Berarti 20-nya kelempar di PWK. Begitu sebaliknya. Kalau misalnya ternyata lebih banyak di PWK, nanti sisanya kebuang di arsitektur. Tapi ini pertanyaan sensitif nih. Kalau di, apa nih? Fakultas apa? Eh, SAPPK. SAPPK. Itu lebih dominan mana sih anak-anak mau arsitektur atau yang itu? Sebenarnya aku kurang tahu, mungkin sekarang-sekarang berubah ya. Kalau dulu sih masih arsitektur. Kalau sekarang mungkin... Aku juga kurang tahu. Karena udah tingkat aku, udah aku fokus tugas akhir. Jawabnya aman banget. Tapi sama-sama favorit sih kan? Siapa yang nggak mau coba gitu? Iya kan di ITB yang penting gitu. Kuliah di mana? Di ITB. Gajah duduk ya. Pasti udah tahu. Oke, jadi tadi arsitektur soal ngerancang-nerancang desain gedung dan rumah-rumah segalanya gitu. Wah, itu menurut kakak gimana? Udah passion kah atau? Kalau aku sih kebetulan udah passion banget ya. Jadi aku tuh dari dulu suka banget yang namanya ngegambar. Suka ngeliatin bangunan cantik-cantik gitu kan. Terus jadi pengen ngerancang. Yaudah akhirnya di dulu udah pengen fix banget nih masuk arsitektur. Eh Alhamdulillah dah. Kan banyak gambar-gambar tuh. Tapi kayak itu nggak sih? Kayak FSRD ada ujian gambarnya atau? Enggak. Nah itu bedanya. Sebenarnya kalau di FSRD kan emang ada masuk tes tuh ada ujian gambarnya dulu. Tapi kalau di SAP Pekat tuh udah sejujurnya sama emang kita tuh bahkan di lingkaran. Sambil belajar gambar juga. Jadi ada satu maksa kuliah khusus lah di TPB tuh. Ya itu tuh namanya teknik presentasi. Nah disitu tuh belajar gambar bahkan kayak dari bentuk-bentuk dasar. Terus belajar nulis gitu juga ada. Iya. Berarti memang passion ya? Iya. Dan dari SMA udah suka gambar? Iya bener. Gak salah jurusan? Alhamdulillah enggak sih. Tapi dari SMA itu terus bisa masuk kuliah di arsitektur ITB ini lewat jalur apa tuh Kak? Kalau aku SBMPTN. SBMPTN? Tujuh belajar. SNMPTNnya gimana? Gagal. SNMPTNnya kebetulan gagal. Itu aku milih juga. Sini? Sini sama satunya arsitektur ITS. Cuma diisi dua emang. Karena itu doang yang aku mau. Emang arsitektur ya? Iya. Berarti udah gak usah ditanya lagi passion. Iya. Jadi aku kayak daripada keterima dia yang aku gak suka ya udah mending aku belajar lagi buat SBMPTN. Itu juga bisa jadi catatan buat temen-temen kalau SNMnya gagal itu masih ada SBMPTN. Iya jangan takut sama yang namanya SBMPTN. Pokoknya yang penting gimana ya kuliah tuh kan kamu belajar 4 tahun ya. Iya. Terus kamu bekerja juga berdasarkan kuliah kan kebanyakan. Jadi ya lebih baik ya ikutin aja yang maunya kamu. Jangan sampai maksain di SNMPTN harus dapet. Padahal kamu sebenarnya punya jalur lain. Iya. Jadi ada SM juga sekarang malah. Iya. Jalur mandiri. Biar gak tersiksa di apa tuh namanya? Di 4 tahun perkulian kalau misalnya gak bisa. Iya benar. Karena tetap menikmati walaupun berat. Iya betul. Betul. Oke. Tugas kuliah di arsitektur yang paling apa ya? Diingat tuh apa Kak? Ada gak? Sebenarnya ini sih matkul dasarnya. Jadi kalau di arsitektur tuh tiap semester ada namanya studio perancangan arsitektur. Studio perancangan arsitektur? Nah itu tuh isinya. Jadi tugas kita misalnya selama satu semester. Itu isinya cuma ada dua tugas besar atau bahkan cuma ada satu. Jadi itu isinya dari awal kita dikasih tour. Misalnya kita disuruh bikin anggap aja rumah tinggal. Rumah tinggal. Gimana gitu. Nah sisanya udah kita ngedesain sendiri gitu. Berdasarkan kondisi yang diberikan. Betul. Jadi kayak misalkan dikasih kebijakan luas tanahnya sekian. Yang diminta berapa tingkat dan segala macam. Nanti kreatif kita pengen ngedesain segimana. Iya bener. Dan bahkan berapa tingkat tuh gak dikasih gitu. Eh mungkin dikasih ya maksimal berapa tingkat. Tapi itu tuh kita analisis sendiri. Karena kan ada juga yang namanya peraturan bangunan ya. Kayak KDB, KLK gitu-gitu. Yang membatasi kita untuk ngedesain. Jadi kita boleh seberapa luas sih. Seberapa tinggi itu tuh ada peraturan. Ada apa ya. Batasnya lah ya. Jangan sampai terlalu kreatif. Tapi nanti fondasinya. Iya bener. Itu kan. Yang sebenernya kita tuh berantem sama jurusan sebelah. Oh iya bener. Duh kok ngomongin jurusan sebelah. Gak padahal sebenernya gitu sih. Yang jangan salah tuh. Kita beneran bukan cuman gambar-gambar doang. Sebenernya kita tuh juga belajar gimana strukturnya. Walaupun gak sedalam jurusan sebelah gitu. Jadi kita sebenernya desain juga gak ngasal gitu. Iya bener-bener. Tapi itu kan berkaitan banget sama apa ya. Kayak software-software untuk pembuatan 3D-3D kayak gitu. Haruskah anak arsitektur punya laptop yang canggih untuk bisa mempuni. Untuk software itu. Atau memang ITB menyediakan disini. Nah kalau aku gak mau nafix sih. Sebenernya kamu kalau punya laptop yang memadai tuh. Jauh lebih gampang kan. Bisa ngerjain dimanapun. Tapi gak usah khawatir kalau ternyata. Misalnya gak bisa beli laptop yang seperti itu. Kalau di kita sendiri tuh ada lapkom gitu. Jadi disitu isinya banyak komputer. Kalian bisa ngerjain juga disitu. Dan itu spesifikasinya udah tinggi dan mampuni. Iya udah bisa. Oke oke oke. Nah kakak kan udah ibaratnya mahasiswa swester akhir. Tinggal tunggu tendang sama universitas aja. Ya amin ya Allah. Sana ke dunia kerja gitu. Enak dan gak enaknya kuliah di ITB apa sih Kak? Terutama di fakultas kakak nih. Entah temennya segala macem. Mungkin bisa ceritain berapa jumlah ceweknya gitu ya. Kalau arsitektur masih banyak lah ya. Kalau yang lain mungkin. Apa tuh? Enaknya dulu deh. Enaknya pertama mungkin di Bandung ya. Tahulah adem. Terus lihat di sini juga. Tapi gedung arsitektur tuh menurutku kayak gedung paling enak lah di ITB. Karena kayak bener-bener dirancang. Terus bahkan kita punya amfiteater sendiri di belakang. Teater? Amfiteater. Amfiteater tuh apa tuh? Amfiteater tuh kayak ruangan terbuka. Kamu tau gak kalau nonton teater yang berundak-undak? Ah ya tau tau. Nah itu tuh ada di belakang. Untuk speech gitu kayak gitu ya. Iya dan itu kayak punya kita sendiri gitu kan. Kalau yang lain mungkin ya. Bagi-bagi lah. Sharing. Kalau ini kan cuma dua jurisan aja. Nah iya dan bahkan amfiteater tuh punya arsi lah bisa dibilang. Karena jurisan sebelah kan lebih di depan. Terus itu enaknya. Terus itu juga sih kayak banyak dosen-dosen yang berpengalaman kan. Sambil berpraktisnya juga. Jadi arsitekt. Jadi tau lah bener-bener gak cuma secara teori. Tapi praktisnya gimana tuh tau. Nah gak enaknya sih mungkin kesibukannya sih. Itu udah pasti ya. Apalagi kalau misalnya di arsitektur misalnya. Contohnya sekarang aku tuh cuma ngambil delapan SKS di S1 nya berarti. Delapan SKS? Iya. Di semester akhir ini? Iya. Karena enam SKS tuh buat tingkat. Tugas akhir. Tugas akhir. Dua SKS ada matku lain. Berarti udah gak kuliah dong kan? Nah itu masih kuliah yang dua SKS. Dan aku tuh sebenernya nyambi fast track sih. Oh fast track. S2 nih berarti langsung. Iya. Bener. Nah dan itu bahkan aku cuma delapan SKS tuh aku full. Senin sampai Jumat jam sembilan sampai jam lima. Jadi kayak asrama gitu kan. Kok bisa selama itu sih? Iya. Karena begitulah cara kerja studio gitu. Jadi walaupun berapa SKS pun biasanya penuh. Dan bahkan misalnya. Tapi itu mungkin karena tingkat tugas akhir ya. Semester sebelumnya juga biasanya. Misalnya 20 SKS gitu. Pun biasanya Senin sampai Kamis jam sembilan sampai jam lima gitu. Jadi emang kita tuh gak selowong jurusan lain gitu. Karena ada studio itu. Itu gak enak ya? Itu gak enaknya. Karena SMA lagi gitu kan. Iya. Maksudnya berangkat pagi pulang sore gitu kan. Belum lagi harus nugas malem kan. Karena yang gue rasain sebagai mahasiswa kampus lain dan jurusan lain. Kita lebih santai. Lowong. Dan kita bisa ngexplore di luar gitu. Apakah anak teknik ada IPA kayak gini? Emang kayak gitu ya? Iya mungkin ya. Seberapa banyak kayak gitu? Sebenernya mungkin jurusan lain sama. Sama sibuknya kayak padat juga. Tapi kalo di arsitektur itu sih. Sebenernya yang lebih bikin padat adalah karena ada jadwal studio. Oke oke. Oh iya sedikit ngomongin soal fast track tadi. Mungkin anak-anak SMA ada yang tertarik gitu ya. Oh bener. Gue gak mau lama-lama lah. Gue mau masuk ITB sekaligus langsung S2 jebret. Berapa tahun gitu. Jadi kalo misalnya di. Ini yang aku tau aja ya. Di fast track di arsitektur ITB. Jadi aku tuh 4 tahun kuliah S1 kan. Nah tapi di tahun terakhir itu. Disambil ngambil matku-matku punya S2. Jadi nanti ketika aku lulus S1. Misalnya insya Allah bulan Juli ini. Aku tinggal nambah setahun lagi buat lulus S2. Kayak gitu. Dan nanti gelarnya udah langsung S2. S2. Jadi kalo sekarang aku S1 lulusnya S-Ars. S-S. S-Ars. 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 S-Ars terus 19 tahun lagi jadi M-Ars gitu. M-Ars. Berarti hemat 1 tahun gak sih jadi 5 tahun. Iya bener. Jadi 5 tahun tuh kamu udah dapet S1 dan S2. Oke. Bayar UKT nya juga gak semahal gitu kan. Oh lebih hemat ya. Iya. Karena yang di tahun pertama gak perlu bayar UKT nya S2 gitu. Jadi yang S1 nya aja. Oh jadi sama kayak yang S1 nya aja. Hmm. Oke ini bisa. Apa ya. Jadi perhitungan temen-temen yang mau masuk ITB. Ada jelur fast track tadi. Hmm. Bisa diulik lagi di website nya gitu ya. Ini kakak ini udah fast track. Berarti. Masih agak lama dong. Ini berarti angkatan berapa sih? Aku angkatan 2016. Berarti tahun ini kan terakhir nih. Tahun ini terakhir S1. S1. Nanti lanjut lagi setahun. Lanjut lagi setahun buat S2. Oke. S2 tadi gelarnya apa? M-Ars. M-Ars. Magister ya. Oke. Dan nanti kalau setelah lulus ya. Ini yang bisa ditanyain sama orang-orang. Oke bener. Terutama cewek. Ini kan kakeknya cewek nih. Dan di masa sekarang ini cewek tuh udah dilihat kayak wanita karir atau segala macem. Di dunia karir seorang lulusan arsitektur. Peluang kerjanya seberapa luas sih? Bisa apa aja? Seberapa luas ya. Bisa apa aja yang pertama tentunya jadi arsitektur sendiri kan. Di Biro Arsitektur. Yang kalian udah pada tau misalnya contohnya. Ya adalah jangan disebut ya. Banyak gitu. Ya. Dan itu ya basicnya arsitek. Jadi merancang-merancang gitu tuh di Biro. Atau bisa juga ke developer. Developer itu biasanya bareng sama jurusan-jurusan lain kan. Bisa juga ke kontraktor. Terus juga bahkan kalau misalnya ada yang suka nulis-nulis. Kalian tuh juga bisa ke pekerjaan yang bagian kritik arsitektur di bagian majalah-majalah gitu misalnya. Ada juga seperti itu. Atau bahkan itu kalau yang masih ranah arsiteknya. Nah tapi kalau misalnya kalian mau melenceng-lenceng sedikit kayak yang aku tadi udah bilang. Karena disini kita juga belajar bagaimana mendesain-mendesain. Grafis juga. Ya itu misalnya ada bahkan teman-teman aku yang akhirnya buka jasa desain gitu. Desainnya kayak untuk interior rumah segala macem gitu ya? Ya itu juga bisa ke interior mepet-mepet. Walaupun memang kita belajarnya ga sedalem di teman-teman desain interior. Atau bahkan karena kita juga biasa mendesain gitu. Ada yang keting aku yang kerja di wedding organizer gitu. Oh iya bisa bisa. Jadi sebenarnya luas kok ga perlu takut lah buat masalahnya. Ya ga harus kayak bangunan aja gitu ya. Iya ga harus. Dan kalau boleh tau kakak nih misalkan lulus nih. Mau kerja di mana sih bagian apa yang diinginkan? Aku sampai saat ini masih pengen di konsultan arsitektur sih. Konsultan arsitektur. Ya karena itu kan emang benar-benar yang ngedesain banget gitu ya. Jadi aku masih tertarik disitu sih. Oke oke. Ini udah ada gambaran nih ya. Ini kayaknya kalau arsitektur duitnya banyak gitu ya. Gimana ya? Itu kayak apa ya? Lahan basah orang bilang tuh. Banyak uangnya. Oke. Prospek kerja seperti itu. Nah yang terakhir. Kakak bisa ngasih sedikit apa ya? Motivasi buat anak-anak SMA yang mungkin saat ini suka apa-suka apa. Bahwa kalau lu anak SMA, lu suka kayak ngegambar, suka segala macem. Lu cocok untuk masuk arsitektur. Dan gak salah jurusan gitu. Yang kayak gimana sih gitu? Yang kayak gimana, yang pertama mungkin sebenarnya bukan menggambar. Bahkan kalau misalnya kamu bisa mengapresiasi suatu bangunan. Misalnya kamu ngeliat bangunan tuh bagus, nyaman gitu. Itu mungkin bisa dibilang kamu udah punya sense lah bagaimana nanti menjadi arsitekt gitu. Dan yang kedua itu tadi sih. Aku gak mau nafik bahwa kalau misalnya kamu suka gambar, itu akan sangat memudahkan nanti kamu di arsitektur. Tapi walaupun kamu gak bisa, tapi kamu tertarik dengan bangunan-bangunan itu juga jangan takut. Karena kayak yang udah aku bilang, di tingkat satu juga kalian diajarin sama dasar-dasarnya. Semua dari dasar ya? Iya benar. Walaupun kalau emang kamu udah jago gambar, ya akan lebih mudah nanti ke depannya. Oke. Yaudah sedikit buat temen-temen. Jadi kalau mau masuk arsitektur ini, bisa lewat jalur SNMPTN. Bisa SNMPTN. SBMPTN. Dan sekarang di ITB ada jalur mandiri. Yang skemanya sekarang tuh katanya pakai nilai raport sama SBM yang udah dipakai. Nah itu aku pernah aku tau sih. Oh iya, karena itu udah angkatan baru ya. Kayak gitu aja, ada kata-kata lagi Kak untuk mereka memotivasi gitu. Ini kan dulu gagal ya SNMP. Iya, iya sih. Mungkin gak mau nafik dulu aku gagal SNMP, cukup sedih lah ya. Tapi ya gitu, karena akhirnya aku punya keinginan yang kuat buat masuk ke arsitektur. Harusnya arsitektur ITB, ya jangan males buat belajar gitu. Jangan dijadikan beban. Karena kamu lihat aja nanti kalau udah masuk tuh ya seneng lah. Seneng plong gitu ya? Iya, plong gitu. Walaupun nanti di kuliah capek juga gitu. Tapi seenggaknya seneng dulu lah. Seneng dulu gitu kan, balik ke SMA gitu kan. Iya benar. Eh ini kakak yang dulu ya? Iya kan, udah keren gitu ya. Sekarang kuliah di mana? ITB deh ya. Oke gitu aja guys dari kita berdua. Ini makasih banget kakak udah sharing ke temen-temen anak SMA dan anak gapir pejuang PT yang mau masuk ITB. Buat kalian yang suka video ini, like aja videonya ya. Kalau gak suka ya dislike aja gak apa-apa. Dan jangan lupa dukung terus Republika Mahasiswa dengan subscribe. Dan kalau punya request jurusan lain di ITB kan masih banyak nih. Kalian bisa request di komen. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Buat kalian yang lagi nyiapin untuk UTBK SBMPTN, kalian bisa belajar secara gratis di platform anakremi.com bareng Republika Mahasiswa. Bye. 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 Bye.